Oke, sebalik lagi dengan Royce disini di game Luna Heroes dan game ini tuh lagi dipegang sama Lito Game Oh ya, untuk Luna Heroes kali ini tuh baru tahap beta test ya yang mana untuk beta testnya itu start dari tanggal 18 September sampai tanggal 24 September 2024 dan ada benefit buat kalian yang ikutin beta test ini nanti ketika pas official release kalian bisa dapetin 2x bonus top up, top up challenge, heroes content creator, dan lain-lain disitu Oh ya, untuk game ini tuh modenya portrait ya tapi gue coba paksa untuk pake yang mode landscape disini gue pake aplikasi control screen orientation dan game ini juga kalian bisa mainin di emulator disini gue coba pake LD player emulator bisa Waduh, ini musiknya asli, nostalgia banget, serius salah satu yang, oh my god bro kita bisa pilih karakter yang cowok atau yang cewek juga bisa ya oke, disini kayaknya gue pilih yang karakter ceweknya oke, mode landscape memang terasa lebih bagus menurutku ya kalau misalnya kalian mungkin main di emulator kalau misalnya mau main santai di HP ya pake mode portrait di HP pun itu bisa juga beda dari game Luna yang original ya yang mana kalau game Luna aslinya kan MMORPG ya tapi kalau di Luna Heroes ini jadi itu lebih ke game Idol, Idol RPG gitu jadi bukan MMORPG dan ya sekilas kalau kita lihat disini malah lebih mirip Ragnarok juga ya franchise Luna juga cukup banyak juga sih tapi memang tidak sebanyak Ragnarok ya tapi kalau dari segi musik ya ini bener-bener original jadi kalian akan terasa nostalgia ketika mendengar musiknya oke ya pake mode landscape pun menurutku juga ini tidak begitu kecil untuk tombol-tombolnya ya kan biasa ada tuh game portrait yang dimainkan di mode landscape itu ekon-tekonya kecil kelihatannya tapi ini tidak temen-temen ya oke kita quit equip disitu lanjut lagi adventure disini ya kalau dari segi grafis bagus grafisnya bagus dan ini ngintin gue juga sama grafiknya Ragnarok oke ya untuk UI nya pun juga ngintin gue Ragnarok malahan catnya juga phone nya juga ngintin gue Ragnarok ya oke kita klik roll lalu class kita confirm lagi oke oke open peti link downloadnya kalian bisa cek nanti di deskripsi bisa download apk nya itu melalui official websitenya kalau misalnya kalian downloadnya di playstore ini masih tahap preregistrasi ya karena memang masih beta test nggak ada juga early access nya di playstore itu jadi memang downloadnya nanti via apk saja belum bisa kalian download di playstore ya masih tahap preregistrasi oke awan boss lagi game idol tuh memang terlihat santai tapi kadang game kayak begini tuh malah bikin lagi tuh biasanya ah disini juga kita bisa aktifkan auto challenge nya tapi harus beli premium only pass ya itu buat yang mager aja sih mau klik-klik ya jadi biar progress terus tuh sekaligus juga support publisher dan juga developernya asik oke kita ke bagian roll lagi terus klik tab character button kita klik cure dapat character ini kah fireball kita learn skill ini ini skillnya penyihir ya oke kita adventure lagi oh oke ada teman yang dateng itu ya ini sudah 2 ya oh mungkin bisa 4 ini guys nya kita kayaknya bisa bawa 4 karakter itu soalnya ada 2 slot lagi masih ke kunci iya iya berarti bisa banyak bawa karakter ini ini nanti tinggal pilih aja itu kayaknya bagus kalau misalnya kita bawa nah ini nih healer wajib itu ya atributnya kita isi juga karena dia ini tuh lebih ke penyihir kayaknya kita tingkatin yang intellect nya intellect nya kita naikkan lagi oke ini nama gue novice anjir disitu kayaknya kita coba ganti nama dulu kali ya coba ke profile dulu oke just unlock biasanya kalau idle itu sistem gacha nya itu lebih ke pad nah mungkin ini oke upgrade nah tadi udah gue upgrade ini bang kita cek bagian back dulu nah ini tadi box oh ini equipment ya box equipment klik ya terus di bagian town disini ada mall email ini mail kita quick claim dulu dapet 100 gold lalu ada fitur guild terus ada crystal arena airship adventure dojo of hundreds valhalla juga ada trial tower challenger's hall ada pet bone ini ada pet nya juga mungkin gacha nya di pet itu ya terus ada attire house sama ada shop juga ada collection house juga disitu ya ini pet nya masih belum terbuka tunggu di chapter 6 gue gak tau ini udah ada chapter berapa ya oh iya gue pengen coba masuk ke settings dulu ya soalnya disini dari tadi perasan gue belum ini belum masuk ke settings check profile nah ini dia settings nya nih untuk bahasa Indonesia ya bisa support bahasa Indonesia tapi harus ngedownload dulu guys oke untuk nama disini kalian bisa rename oke confirm dapet 300 ada 1000 draws disini ya tapi memang kalau idle game itu idle game itu biasanya gachanya itu bisa sampai ribuan gitu loh gak kerasa sih untuk reward-reward predigestrasi aja mungkin nanti bisa sampai ratusan kali tuh oke lagi kuncinya ada berapa tadi 12 mungkin ini equip equipment chest ya kita giarkan dulu oh ini ada rekomendasinya ternyata bro oh alah ini dex ada dex juga disitu yang perlu ditingkatkan ya bentar kalau gitu kita coba cek disini ah ini gak ada rekomendasi mungkin karena gak cukup ini oke disini kita bisa pilih lagi komponen baru oke oh ini archer nih iya archer ya mantap kita gearkan lagi iya masukkan adventure oke sudah tiga teman saya sudah tiga karakter saya disini coy oke 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 kita berikan dulu yang archernya iya semakin rame semakin rame ini kayaknya lebih ke dex dan juga agi ya kita coba klik rekomendasinya disini oh lak kalau dia tuh ternyata oke kita naikkan lak kalau gitu biasanya kalau archer itu lebih ke agi dex ya lak juga sih biasanya memang yang oke yang ini kita upgrade saja double strive double oh double shoot double strive mah yang di ini ya yang di ada konek road oke oh kali ini dex yang dinaikin iya emang dex juga itu kita cek lagi di bagian skillnya skill archer falcon scout gue naikin dulu aja sip ini baru level 6 jadi santui dulu aja santui dulu iya langsung kita tantang lagi bossnya ada 1.13 sip cepat mati ya iya sepertinya progress karakter-karakterku disini sudah lumayan oke untuk menantang untuk tantang sampai chapter 3 mungkin kita celeng lagi lah atau 14 ya ini masih easy oke celeng lagi ya seperti ini aja terus ya guys ya kalian perkuat karakter kalau misalnya nanti lawan boss malah gak mampu ya perkuat dulu karakternya gacha-gacha gear selesaikan misi-misi yang ada juga dan jangan lupa juga pastinya upgrade hero-hero kalian yuk oke ya map kedua sudah terbuka here we go kita menuju ke chapter 2 chapter 2 mystic forest namanya nah jangan lupa juga untuk gacha equipment disitu ya semoga udah bisa dapetin rarity gear yang lebih baik lagi disini dapet 5 tiket mayan masih hijau teman-teman kita coba cek dulu di bagian roll attribute nya rekomendasi dex dan alert oke lalu di bagian rekomendasinya vitality berarti memang lebih ketangka ini tanker ya nanti juga bisa di reset kok kalau misalnya kalian salah ini ya salah pilih attribute ya oke ada steed fast ini meningkatkan magic defense ini skill pasif sebenarnya bukan ya ini bagian attribute nanti bisa reset disini ya kalau misalnya kalian salah isi salah isi status oke kita buka dulu wih pet itu kayaknya masih belum bisa kebuka bah chapter 6 bro oke disini ada 1000 draws iya dapet 10 kunci lagi kita gacha lagi oke ini semakin sering kalian gachanya nanti levelnya itu makin meningkat juga kalau misalnya makin tinggi levelnya ya rarity gear nya atau ekopnya pun juga makin lebih bagus lagi jadi pastikan selalu gacha disitu adventure daily dapet kunci gacha dapet equipment box lagi kita cek yang di bagian sini dapet 10.000 elixir apakah itu ya elixir untuk upgrade skill ya kalau gak salah ya kayaknya ntar dulu deh yang itu kita coba buka dulu untuk gear nya adakah yang bisa diganti oke gak ada lagi dan sekarang kita challenge lagi boss nya lalu pastikan terus ini jangan lupa selalu challenge boss nya untuk untuk membuka map baru nantinya atau ada juga fitur-fitur baru nantinya wih kok seksi kali NPC nya bah wih dapet accessor nanti disini nih ini tipe kart aksesoris celeng lagi masih sanggup lah word familiar namanya disini oke bisa bisa bang iya oke lah guys jadi seperti inilah untuk game Luna Heroes nya ini lebih ke idle game idle RPG jadi bukan MMORPG kalau misalnya kalian suka mainin game nya nanti kalian bisa cek di deskripsi link nya dan kalau kalian lihat juga untuk chat-chat nya itu kebanyakan rata-rata pasti orang Indonesia yang main masuk bahasanya pun juga jangan khawatir ini yang gak ngerti bahasa Inggris kalian bisa ubah bahasanya ke bahasa Indonesia disini thanks for watching dan insya Allah lagi ketemu lagi di video gue selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati